kita akan lanjutkan video sebelumnya ya atau materi sebelumnya kita sampai pada representasi relasi sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa representasi representasi relasi dengan diagram panah tabel maupun juga matriks seharusnya sekarang masuk ke graf berarah atau digraf nah oke sedikit saya ulang yang terkait dengan matriks ya sebelumnya saya appreciate Anda sudah mulai aktif di forum ingat forum saya tutup di hari minggu ya mungkin nanti minggu siang saya tutup forum jadi kehadiran anda dihitung dari keaktifan di forum maupun di pengerjaan kuis jadi harus dua-duanya itu ya agar dua pertemuan yang ada di minggu pertama itu semuanya hadir dan kehadiran nanti total 75% gitu ya jadi saya harapkan anda semua aktif di situ ya Oke Anda bisa menjawab pertanyaan saya bisa juga menjawab pertanyaan dari teman-teman anda atau anda mau mengajukan pertanyaan juga bisa mengajukan topik diskusi silahkan asal masuk di dalam materi relasi ini relasi yang pertama ya ini bagian relasi pertama nanti ada relasi bagian kedua minggu depan ya kita akan kembali lagi mengulang tentang representasi relasi bagaimana dengan matriks ya kemarin kita sudah bahas representasi relasi dengan menggunakan diagram panah ini yang umum anda kenal di sekolah menengah CSMP mungkin ya kemudian tabel ada kemarin kemudian matriks ya kemarin dari bahas ah keren saya coba ulang yang matriks ya ya eh ini saya tanah biar bisa jorot-jorotnya ini pensil nah ah oke dan saya ya oke misalnya kita punya himpunan air ya himpunan a elemennya A1 A2 sampai AM dan B itu B1 B2 sampai B ini ya ini notasi untuk elemen-elemen A notasi untuk elemen-elemen B gitu ya ya nanti A1 A2 sampai AM B1 sampai B2 sampai BN jadi gini ya saya coba ya entah Yasui itu mana tuh aplikasi dari sini nah nah ini tadi ngambar kalau makanan cari makan di sekitar telium ya oke ini saya maximize ya mana tadi slide-nya nah A sama B jadi A ya bisa ini aja ya misal A itu elemennya A1 A2 dan seterusnya sampai AD ini contohnya AN atau AM AM mama sampai AM M ya kemudian B itu B1 B2 dan seterusnya sampai BN Nana mama Nana yang mirip-mirip ya ya tuh M sehingga nanti akan terbentuk matriks relasinya itu M kali N ya ya disini ditulis nggak ya nanti bentuknya adalah M kali N jadi notasinya saya samakan ya MR ya nanti akan terbentuk matriks matriks dari R ya relasi ini M kali N ya karena ini M ini N sehingga nanti kalau eh ya coba saya samakan rel apa tuh notasinya disini R oke oke lah ini ya nah kita nanti elemen dari matrik MR ini nilainya adalah antara 1 dan 0 jadi ada dua macam 1 sama 0 satu itu untuk berrelasi 0 itu jika tidak ada relasi seperti ini ya di satu itu untuk berrelasi nol itu jika tidak berrelasi ya sehingga nanti disini A1 sampai dengan AM itu akan menjadi barisnya B1 sampai BN itu akan menjadi kolomnya Hai ya oke jadi kalau seperti disini ya nanti ini kalau matriks ya nih A1 A2 dan seterusnya akan menjadi baris B1 B2 dan seterusnya sampai BN itu akan menjadi kolom ini ya 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 ini A1 B1 A1 B2 dan seterusnya dimana Anda tahu bahwa nilai dari masing-masing elemen di dalam MR itu adalah 1 dan 0 ya ya ini saya nyarat ini hanya sebagai tambahan saja ya karena kalau saya catat lengkap percuma sudah ada disini nanti saya catat lengkap juga disini sebagai tambahan saja jadi kalau ini sifatnya nggak lengkap jadi melengkapi yang ada di slide oke jadi MR ini selanjutnya disebut sebagai matrik representasi untuk relasi R begitu ya nilainya 0 dan 1 1 untuk relasi 0 itu untuk tidak relasi oke misal ya ini saya ulang kemarin kita sudah bahas ada A nya 123 B nya 12 dan relasinya relasi R itu A berrelasi dengan B jika dan hanya jika jika k nya 2 itu jika dan hanya jika itu A lebih besar dari B ya A lebih besar dari B anda tahu R nya berapa saya tulis disini atau disana ya A disini aja dulu lagi nanti kita pakai contoh yang lain hmm tidak ditulis disini ya A nya tadi berapa 123 B12 Oke contoh A 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 jika A lebih besar B jadi aturannya adalah A B elemen R artinya aplikasi dengan B jika dan hanya jika ini notasinya gini ya apa tadi A lebih besar dari B nah kita tahu errornya berapa yo barang-barang satu ada nggak satu perpasangan dengan sesuatu nggak kalau satu kalau A lebih besar dari B enggak enggak berarti karena nggak ada yang lebih kecil dari satu jadi dua dengan 2,1 betul 2,1 terus 3,1 3,1 3,2 3,2 terima kasih ya kita bareng-bareng aja biar sambil belajar biar enggak bosan kan ngantuk nanti kalau anda cuma di maja ya sambil belajar juga Oke nah kalau seperti ini ini gimana Nah sekarang representasinya adalah ingat model yang ini ya bahwa nanti ya karena ini adalah R itu adalah relasi dari A ke B ya ini ini nanti menjadi baris ini menjadi kolom ya ya kalau relasinya B ke A berarti yang baris ya B yang kolom A gitu ya ini dimana menjadi domain menjadi baris yang rinsenya itu nanti menjadi kolom gitu ya Nah sehingga sebelum disini ya misal gini di sini nanti di sini nanti A1 jadi kan ini A1 A2 dan seterusnya ya yang menjadi A1 itu adalah nilai A1 kemudian ini baris kedua artinya ya ini dua baris ketiganya adalah tiga sementara kolom kolom ke satu itu adalah satu misalnya sementara di sini ya terus ini menjadi kolom kedua ya sehingga Hai nanti kalau gampangnya gini aja ini kan 123 ya ini elemen-elemennya ini 123 biar anda mudah nah ini 12 gitu ya eh eh kemudian dua ini yang ada relasi kan 212 21 disini nilainya satu kemudian 31 31 nilainya 132 nilainya satu berarti lainnya nol lain untuk matriks ya gitu ya Oke contoh lagi ini saya cuman langsung santai yang generik aja supaya anda paham sebentar saya contohkan ini ya gini ajalah biar contohnya mudah aja misal R itu adalah didefinisikan relasi dari B ke A nah misal gitu ya misal A itu adalah berapa ya 568 misal gitu sedikit aja biar nanti gambarnya simpel sementara B itu misal B sama G ya gitu ya misal relasinya misal relasinya saya langsung definisikan aja ya misalnya saya langsung lis misal relasinya apa ya 5G misal gitu ya kemudian 6P kemudian 8G misal gitu nah oke nah nanti anda ingat ini relasinya B ke A berarti yang menjadi baris yang yang elemen-elemen B atau elemen-elemen A yang B Pak oh iya sebentar saya salah ini ya ini saya salah ininya saya salah ininya saya contohnya salah ini karena ini B tapi salah nah jadi ini misal P5 nah gini ya tadi saya kebalik misal ini Ki 6 ya salah C ya Ki 8 nah betul tadi Maria atau siapa tadi ya yang ini bahwa menjadi baris itu adalah yang B jadi nanti misal ya B1 nya itu adalah P kemudian B2 nya ada lagi kemudian A1 nya misal 5 A2 ini artinya baris apa maksudnya kolom ini kolom kedua adalah 6 kolom ketiga adalah 8 misalnya ya jadi anda bisa aja nanti mau notasinya A1 A2 A3 mau atau mau langsung aja juga enggak apa-apa sih kan jadi baris pegi kan nah ini pegi gitu ya untuk memudahkan eh apa namanya nanti pemetaan ke satu nolnya ya lemah-lemahnya kemudian ini 568 biar ini kan P5 P5 berarti ini satu kinam satu gede lapan satu nol nol nah gitu ya mudah ya simple simple present time Oke silahkan kalau mau di screenshot kemudian di-share di grup itu ya grup juga bukan bukan grup amat tim tapi grup telegram oke 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 sudah ya sudah ya sudah kalau sudah masih habis saya contoh yang lain lagi atau saya kira sudah ya cukup itu simpel ya simpel ya sekarang di graf ya atau graf berarah semuanya di itu adalah dari kata directed ya directed graph graf berarah cuman grafnya itu harusnya bukan pakai F tapi PH ya directed graph pakai PH ya oke intinya graf berarah kemudian bagaimana definisinya jadi graf berarah ini adalah satu graf yang membuat himpunan simpel vertex sebenarnya nanti kita akan bahas ya kalau kita sudah masuk graf ya tapi ini simpel sebenarnya sih jadi ada himpunan simpel vertex atau notasinya V ya ini vertex atau simpel atau titik ya kita simpel ya kemudian ada himpunan S notasinya adalah E besar yang terdiri atas pasangan terurut dari V yang disebut dengan dan sisi jadi ya pasangan terurut dari V dan ini harusnya salah ketik ini ya ya yang disebut dengan sisi garis edge atau orcas ya Nah simpel A disebut sebagai simpel awal ini sel vertex dari sisi api dan dan simpel B disebut sebagai simpel terminal ya jadi nanti kalau misal gini ya atau saya gambarkan di ini mana nih Oh ini disini jadi ini nanti A katakanlah gini ini adalah vertex ini vertex ya vertex A kemudian ada vertex B ya misal misal ada pasangan terurut api A ini berarti nanti ada panah dari A ke B gini nah ini ini inisial vertex inisial vertex ini terminal vertex gitu ya ya ini prinsip dari sebuah gerakan seolah-olah untuk ya ini merepresentasikan sebuah relasi itu ya ya eh eh sisi yang disebut sisi itu mana ini sisi ini sisi atau edge ya gitu ya oke terus kemudian ada satu sisi yang membentuk dari A ke A dikatakan sebagai loop nanti jika ada sep eh gini nah ini adalah berarti ini pasangan terurutnya adalah A koma A gitu ya ya kalau ini yang ini A B yang ini A koma A ini loop namanya loop gitu oke ya nah digraf hanya dapat digunakan untuk merepresentasikan relasi pada suatu himpunan relasi dari A ke B dimana A tidak sama dengan B ini tidak dapat direpresentasikan dengan digraf ingat ya jadi hanya dapat untuk merepresentasikan relasi pada satu himpunan ya tidak bisa pada dua himpunan apalagi lebih jadi ya karena kita relasi binar ya pasti maksimal dua himpunan ya jadi digraf ini kita membahas digraf ya digraf jadi digraf hanya bisa jadi digraf hanya bisa untuk untuk dua representasikan tasikan himpah relasi pada satu satu himpunan ya enggak bisa lebih jadi hanya relasi jadi misal misal ya relasi dari A ke A gitu aja atau mau notasinya B ya relasi dari B ke B B ke B itu jadi kalau relasi dari A ke B ini tidak bisa bisa itu ya hanya relasi dari A ke A poinnya relasi pada satu himpunan mau dari B ke B mau dari Z ke Z ini ya jadi tidak bisa relasi pada dua himpunan oke T ya misal contoh R satu 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 tiga dua satu dan seterusnya seperti ini ini relasi pada satu dua tiga empat jadi ini himpunannya ya jadi relasi ini R didefinisikan pada himpunan ini katakanlah kalau misalnya himpunan A ya A nya satu dua tiga empat nah solusinya ya gini simple aja sih sebenarnya ada satu satu berarti nanti bentuk gelang loop satu satu gitu ya ada satu tiga ya ini satu ketiga ada dua satu ya dua ke satu gitu panahnya ya jadi ini panah ini ada ini kan ada arahnya ya jadi dua satu pasan terut jadi satu dua dengan dua satu itu sesuatu hal yang berbeda jadi kalau dua koma satu ya dua ke satu gitu ya ya gitu dan seterusnya ya mudah ya ya oke mudah nggak usah contoh ini mudah sekali ini contoh lagi kalau relasinya A ini relasi pada ABCD ya ke A ke A ya kemudian ada A ke B nah B ke A nah nanti bentuk seperti ini kemudian B ke C ya C ke A dan seterusnya seperti itu ya mudah ya oke paham untuk digerah pada pertanyaan paham Pak oke terima kasih sip semoga yang lain juga paham oke kita ini saya ini ya biar lebih gede eh kemana sih kok nggak jalan bentar kok macet sebentar nih kok nggak bisa ah bisa ya oke lanjut ya nah sekarang kita ke hal yang berbeda jadi tadi adalah representasi graph sekarang operasi himpunan untuk relasi Anda kenal ada operasi-operasi himpunan ada union kemudian ini ini sebenarnya difference ya ini silahnya difference cuman bacanya apa ya ini difference eh sorry difference yang ini ya ini tuh apa tuh saya lupa namanya nyebutnya gitu loh ini difference ini tuh sore ya operasi sore misalnya kalau di logika itu kalau di Lokmat dulu nyebutnya apa seperti ini XOR pak XOR pak XOR ya ya oke XOR ini disebut juga difference ya di Lokmat atau apa atau minus gitu aja biar sama aja istilahnya nggak ada ya oke ini ya difference sih tapi ya oke lah ini saya sebut minus aja minus himpunan biar gampang ya ini minus kemudian negasi sebenarnya negasi itu nanti jatuhnya ke komplement ya kemudian ini inverse ya oke jadi operasi-operasi pada himpunan ini dapat diberlakukan juga pada relasi kenapa karena relasi itu pada dasarnya adalah himpunan ya ingat relasi itu adalah himpunan ini kan himpunan ini R itu himpunan dari ini kan koma A ini apa namanya ini pasangan terurut order itu kan pasangan terurut ya jadi relasi itu adalah himpunan pasangan terurut ya ya himpunan dari pasangan terurut jadi operasi-operasi pada himpunan juga berlaku pada relasi karena relasi itu juga merupakan himpunan oke ya paham ya nah sehingga disini dibahas operasi himpunan untuk relasi karena relasi itu sebenarnya juga himpunan di pasangan terurut nah ini kan gini artinya itu kalau gini itu membaca gimana berarti ini adalah himpunan dari pasangan terurut A, B ya dimana A, B elemen dari A, C, B Anda sudah paham kemarin waktu kita tambahkan cartesian produk bahwa sebah relasi itu pasti subset dari A, C, B gampangannya gini saya gambar disini atau di ya di yang aplikasi tadi aja yang ini ya oh ini silahkan di screenshot aja dulu karena saya mau membahas bab yang berbeda sepertinya halamannya berbeda lagi oke sudah kalau sudah bilang ya oke mau saya hapus oke ini operasi pada relasinya operasi himpunan ya operasi himpunan A pada relasi eh kenapa ini sebentar saya salah klik ya operasi saya klik yang ini saya saya yang ini ya operasi pada relasi ya oke kalau ini paling gampang ya ini recall mengingat dulu Anda pernah belajar tentang himpunan operasi pada himpunan jadi kan dulu kalau paling gampang dengan diagram fan ini visualisasinya operasi operasi himpunan biasanya nah ini kan contoh gini ada diagram file dan disini semesta ya nah semestanya S itu semesta kan ya dulu biasanya kita atau universe gitu kan nah nanti semestanya disini diganti dengan A cross B kenapa karena relasi didefinisikan pada himpunan A dan B misal R itu adalah A ke B jadi relasinya relasi itu pasti punya arah ya lihat ya relasi itu pasti punya arah arahnya itu dari A ke B atau B ke A oke pahami itu ya relasi itu pasti punya arah ya kenapa karena nanti pasangan terurut nanti bentuknya seperti ini kan ini elemen A B ini B kecil elemen dari himpunan B jadi ini kan tidak sama dengan B kalau B koma A berarti arahnya itu dari B ke A jadi ini tidak sama ini harus pahami pasangan terurut namanya juga terurut terurut itu urutannya diperhatikan karena itu menyatakan arah relasi ya gitu ya jadi nanti kan ini semestanya itu diganti dengan A cross B ya gampangnya gitu oke kemudian kita lihat R1 union R2 ini kalau saya terlalu jelasin kayaknya nanti waktunya habis ya saya harus agak ngebut sepertinya ya ya biasanya lebih mengepas tuntas biasanya cuman nanti kalau waktunya habis enggak nyampe nah ini yang jadi masalah oke saya agak agak lebih cepetin ya oke R1 mana tadi sampai mananya ya ini R1 ini union operasi union Anda tahu ya berarti nanti itu adalah himpunan dari pasangan terurut A B dimana A B itu adalah elemen A cross B nah ini semestanya ya semestanya dalam konteks ini ya A cross B kebiasanya kan elemen S gitu kan semesta atau U universe ya ini A cross B dimana A koma B apa elemen R1 atau A koma B elemen R 2 ya ini Anda sudah tahu kalau ini ya jadi kalau misal ini R1 R2 ya kita bisa gambarkan simpelnya ini biar Anda mudah untuk mengingat ingat aja ya ya resminya yang ada di slide ini cuma untuk biar mudah untuk mengingat aja ya ini dimana semestanya adalah A cross B ya ini R1 ini R2 berarti kalau ini berarti ini semua gitu ya masuk semua sesuatu gambarnya ya gitu ya jadi seperti itu nah kalau R1 kirisan dengan R2 Anda juga sudah tahu dengan diagram pen paling mudah ya ini semestanya adalah A cross B ini kalau misal ini relasinya dari A ke B ini R1 R2 nah ini yang disini oke ini gampang masih gampang nah kita meningkat ini XOR R1 XOR R2 XOR itu aja R1 XOR 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 hmm ini kalau notasinya gini ya jadi kalau irisan tadi A koma B elemen dari A cross B ini semestanya A B elemen R dan dan itu artinya berarti elemen di dua-duanya artinya kan yang ada di sini yang disaarsir ini elemen dari R1 maupun R2 kan dan tapi kalau atau ingat atau itu artinya salah satu sudah tahu kan itu ya salah satu atau atau gini aja bisa salah satu bisa dua-duanya bisa salah satu bisa dua-duanya ini kan jadi bisa elemen salah satu elemen R1 saja atau elemen R2 saja ini kalau atau ini ya hubungan atau apa itu namanya bisa juga elemen dua-duanya elemen dua-duanya ada di sini ya ini kan artinya A B elemen R1 atau A B elemen A tulisnya elemen tapi enggak antara yang saya ucapkan dengan yang saya tulis lebih cepat yang dipikirkan daripada yang dituliskan nggak repot yang dipikirkan sampai mana yang ditulis baru sampai situ kadang-kadang susah sinkron terlalu sempat mikirnya daripada nulisnya ya nah oke A B A B elemen R1 dan jadi A B susah ya harus pakai bakom tuh susah elemen R1 dan A B elemen R2 R2 ya ini dan kalau gini atau gitu ya nah kalau ini gimana kalau gini itu kalau digambarkan dengan diagram fan yang sorry itu ya Anda juga sudah tahu lokumada belajar ya saya kira ini R1 ini R2 berarti ini begini gelisan R1 R2 nya kayaknya kayak ini ya ya gini ya R1 dan R2 ini across B disini ya jadi yang di luar yang irisan jadi sebenarnya bisa dikatakan itu tuh apa ya R1 union R2 gitu dikurangi dikurangi itu ya dikurangi ya sebenarnya dikurangi nanti Anda baru bahas di bawah nanti dikurangi itu difference gitu ya R1 R2 gitu ya jadi R1 gabung dengan R2 dikurangi yang ini yang irisan ini sebenarnya sorry itu yang gitu atau kalau notasi resminya secara matematisnya gini A B itu elemen dari A cross B AB elemen R1 atau AB elemen R2 tapi tidak keduanya artinya yang di luar yang irisan ya AB elemen R1 atau AB elemen R2 tetapi tidak keduanya paham ya R1 atau bisa juga elemen R2 tetapi tidak keduanya jadi yang di luar yang ini yang irisan ini jadi kalau bisa saya notasikan ya gini paling gampang nah nanti ada yang difference yang itu selisih minus gitu aja ya nah ini ada R1 main R2 R1 main R2 kalau secara resminya adalah ini A B elemen A cross B oke seperti biasa nah ini AB elemen R1 dan AB bukan elemen R2 ya paham gak AB elemen R1 dan AB bukan elemen dari R2 jadi kalau digambarkan gini paling mudah itu gak digambarkan dengan diagram A cross B ya ini R1 ini R2 jadi kalau R1 main R2 dia ada di R1 tetapi bukan termasuk yang di R2 jadi ya gitu jadi barang-barang yang punya R1 doang tetapi tidak tidak apa ya tidak termasuk yang punya R2 juga jadi yang disini saja benar-benar R1 saja di luar yang irisan maupun di luar yang disini gitu ya itu R1 R2 jadi A B elemen dari R1 dan B bukan elemen R2 gitu eh ini 2 ya ya gitu ya nah kemudian ada R2 main R1 eh betul kan disini ya R2 oh yaudah gak usah ya R2 main R1 sama ya ya gak usah ini sama saja dibalik saja tapi bukan artinya R1 R2 sama dengan R2 main R1 ya enggak maksudnya analog dengan ini terus apa lagi negasi R negasi R itu adalah A B elemen A B yang semesta nah A B itu bukan elemen dari R ya ini kalau negasi itu hanya operasi terhadap satu himpunan ya negasi itu operasi terhadap satu himpunan bukan ya bisa sih terhadap dua himpunan tapi nanti dikurung gitu ya misalnya negasi R R1 R2 ini juga bisa demankan sebenarnya ini operasi terhadap satu operator gitu maksudnya eh satu operan ini apa unary operasi unary jadi dia beroperasi terhadap satu operan kalau union apa irisan ini kan operasi terhadap dua operan harus ada dua operan R1 dan R2 maksudnya jadi jadi ini minus R kok minus negasi R itu adalah jika hanya jika A,B itu bukan elemen dari R atau mau notasi gini juga boleh negasi ARB kadang notasinya juga gini juga bisa ya kalau di dalam himpunan apa saya notasikan himpunan jadi ini kan ini artinya A coba perhatikannya ini kalau enggak nanti kelihatan ini sebenarnya simple cuman memang butuh pemahaman yang anda perhatikan banget saya harus ada pemahaman yang benar oke A,B itu bukan elemen jadi gini ya anda harus tahu bahwa gini jangan sampai salah jadi seperti kalau resminya ini kan gini R ini kan adalah himpunan pasangan terurut A,B dimana A,B itu adalah elemen A cross B ingat ini himpunan dari semestanya dimana A,B itu bukan elemen dari R gitu ya oke seperti tetapi dia elemen A cross B jadi ini komah kalau digambarkan ini kok menceng ini R ini apa namanya ini A cross B jadi elemen A cross B tapi yang di luar ini R di luar yang R jadi yang disini nah gitu ya ya simple presenten ya oke ya ini hanya tambahin aja tetap anda bisa lihatnya ini ini hanya komplement dari nanti anda belajar ini gitu ya notasi resminya ada disini oh masih ada R inverse tapi kalau mau di screenshot dulu atau mau ya screenshot dulu aja sambil dilihat-lihat lagi direnung-renungkan kalau gak ngerti tanya ke temennya temen yang gak ngerti tanya temen yang lain lagi kalau gak ngerti lagi ya udah tidur aja oke sudah ya maria ya saya saya hapus oke saya hapus kalau sudah sebentar tapi dihapus ini sayang sebenarnya nanti mau saya gunakan rumah yang udah penuh ya wes lah gak apa-apa nanti anda udah punya ini kan screenshotnya di group dari oke masih satu ternyata ini R inverse R inverse ya inverse itu juga operasi unary ya bukan binary dia berlaku pada satu operan jadi dia dibalik kalau inverse itu BA elemen dari B cross A nah gitu ya sebenarnya sih ya nanti pasangan turun-turunnya itu dalam bentuk B,A gitu B,A dimana B,A itu nanti arahnya relasinya dibalik jadi dari B,A dimana AB-nya itu adalah elemen dari R ya pahami ya hasilnya kan tadinya dari A ke B ya ini kan dari A ke B ini kan relasi dari A ke B gitu kan nah kalau R inverse itu nanti jadinya relasi dari B ke A berarti nanti B,A gitu ya dimana AB-nya itu adalah elemen R kok gak BA nah kalau BA ya elemen R inverse karena A,B dengan B,A itu beda eh paham ya A,B itu elemen R nah nanti kalau R ini pasti menjadi B,A timpunan dari B,A dimana B,A itu ada elemen dari B cross A ya oke kalau kalau digambarkan ya gak bisa kalau ini gak bisa digambarkan dengan diagram B ya tadi yang bisa kalau ini kan gak bisa ya karena memang kalau ini sebenarnya suman arahnya saja jadi kalau tadinya relasi dari A ke B kalau R inverse itu jadi dari B ke A saya gak bisa gambarkan dalam diagram B jadi disini gak bisa gambarkan ya sekarang lebih jelas pakai contoh sayang tadi sudah saya hapus ya eh tapi kan bisa saya andu entah bisa saya andu andu nah ya gimana tadi kok jadi kesini ya oke sekarang misalkan A itu A B C B itu A B C D ya ini ada ada dua impunan A dan impunan B ya A nya B C D B nya B A B C D ya oke R1 dan R2 keduanya adalah relasi dari A ke B ya relasinya dari A ke B ya ada arahnya ya bukan dari B ke A dimana R1 nya adalah ini ya di debitnya seperti ini R2 nya ini ya oke sekarang R1 hirisan R2 nah ini mah gampang pelajaran SMP ya Anda juga sudah tahu kalau ini ya ya ini Anda tahu apa ini ayo yang jadi hirisan apa ayo biar gak diem aja A A A A eh saya menulis ya kok selek oke ada lagi gak gak ada ya gak ada lagi pak oke sip kalau Zinion kalau Zinion semua ya gak usah saya ini ini digabung cuma ini A A nya ditulis satu kali ya gak usah di ini ya nah dan terus ya pokoknya Anda tahu lah gampang ya sebenarnya kalau di sini ada juga sih kalau ini kan ini hirisan ini hirisan akhirnya ini hirisannya A A saja R1 ini yang digabung aja ini gampang lah nah yang ini mulai ini SOR ini XOR oke yang SOR saya tadi sudah menyinggung ya atau sebelum SOR saya ke R1 R2 dululah karena Anda paham minus itu apa atau gak apa-apa lah R1 R2 R1 R2 tadi kan Anda sudah pahami bahwa mana tadi SOR itu nah ini kan yang inilah yang inilah nah ini kan R1 R2 yang ini jadi dia itu elemenya R1 juga elemenya R2 ya digabung ya tapi bukan termasuk yang irisannya ini kan ya paham ya nah kalau seperti itu gimana nah dari situ aja saya kira bisa itu kalau yang hanya ada di R1 dan R2 saja tidak di keduanya eh apa saja A,B 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 A,C bisa A,B A,B terus B,B B B B B,C B,C ya betul jadi sebenarnya di luar yang ini di luar yang irisan jadi sebenarnya itu adalah R1 union R2 dikurangi irisan sebenarnya dikurangi irisan R1 R2 ya sekarang R1 min R2 R1 min R2 kalau dari Gap ini ya lupa dari sini R1 min R2 atau kalau dari definya tadi A elemen B A,B elemen R1 dan AB itu bukan elemen R2 jadi AB elemen R1 tapi bukan elemen dari R2 hanya gambarnya gini nah jadi hanya kalau R1 min R2 berarti hanya yang ada di R1 dikurangi yang ada di R2 oke mana yang ada di R1 tapi tidak ada di R2 jadi hanya kepunyaannya R1 saja B B sama C C betul B sama C C ya ini jelek tulisannya oke kalau ini ya ada di R2 tapi tidak ada di R1 AB AC AD Pak AB AC AD oke AC AD nah sekarang R1 negasi banyak ini nah anda harus paham bahwa disini kalau negasi itu berarti dia elemen A cross B tapi bukan elemen dari R nya ya elemen dari A cross B tapi bukan elemen dari R nya jadi anda tahu A cross B nya dulu A cross B itu apa saja tetapi yang bukan termasuk apa itu namanya yang ada di mana R1 jadi contoh ya anda tahu dari A cross B ini kan berarti nanti terbentuk AA tapi AA kan ada disini ya ada kita urut dari sini ini aja AA kemudian AB AB nggak ada kan berarti AB kemudian AA AB atau gini aja saya gini aja dulu ya wah sorry gambarnya tadi reser mana jadi A cross B itu adalah mulai dari A koma A kemudian A koma B kemudian A koma C A koma D banyak sekali ya ini ya nanti nanti B koma A kemudian B koma B B koma C dan selesial banyak sekali ya anda paham lah ini ya karena kemarin dah kita bahas nah ini tetapi tidak yang termasuk ada di R1 jadi apa AB terus AC terus apalagi AD ini kan kemudian DA juga nggak ada kan DA dan seterusnya ya pokoknya tidak termasuk yang ada di R1 nah kemudian kalau inverse bagaimana R2 inverse kalau inverse kebalikannya R2 inverse jadi ini R2 kebalikannya saja kalau AA ya mau dibalik-balik tetap AA terus ini AB jadi PA dibalik AC jadi CA kemudian ini AD jadi DA nah gitu sebenarnya ini juga ya kayak gitu ya nah ini jawabannya juga ada disini sebenarnya ini ini sama tadi AP AC AD AA VA CA DA kan ya gitu ya cuman ini kan prosesnya saya perlihatkan tadi ya di slide juga sudah ada nggak perlu anda screenshot disini juga sudah ada gitu ya lanjut ya atau ada pertanyaan gampang kok ini nggak lanjut misalkan R1 adalah relasi pada R ini masih latihan ya misalkan R1 adalah relasi pada R yang didefinisikan sebagai berikut ya ini ya X itu berlasi dengan Y dalam R1 ya jadi X R1 Y ini jadi ada R1 ada R2 gitu ya ada R1 ada R2 gitu ya nah X itu berlasi dengan Y dalam R1 jika X kurang dari Y ini R1 ya kemudian R2 berlasi pada R1 didefinisikan sebagai berikut X R2 Y jika dan yang jika itu X lebih besar Y jadi kalau R1 itu X kurang dari Y kalau R2 itu X lebih besar dari Y oke coba sambil ya ini pelan-pelan anda coba sambil apa itu pahami nah kemudian nanti anda cari R1 union R2 R1 irisan dan seterusnya ini ya difference termasuk nanti X atau ini minus ya atau difference lah jadi difference artikan minus juga bisa minus tapi minus dalam arti minus kimpunan ya difference ya oke ya seperti itu ya oke ini bagaimana kalau R1 union R2 lewat 1 ya sebentar dia langsung eh apa ini nah ini langsung sini nah biar nah gini langsung belajar langsung ya ya saya ini aja langsung coret-coretnya disini aja hmm 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 kok begitu nah oke tadi apa tadi R1 itu jika X kurang dari Y ya hmm gimana ya bisa nulisnya jadi A koma B elemen R1 jika hanya jika apa kok A koma B sih X koma Y ya oke X koma Y jika hanya jika apa tadi X kurang dari Y X kurang dari Y sementara X Y itu elemen R2 jika hanya jika ini lah kok sini lagi X lebih besar dari Y X lebih besar dari Y nah nah sekarang kita diminta ini impunan relasi pada R ya diminta untuk mencari R1 R2 gabung oke ini adalah ekivalen dengan kalau kita lihat definisinya ya definisinya itu adalah wah ininya gini nah ini kan AB elemen R1 atau AB elemen R2 jadi atau gitu ya jadi AB elemen R1 atau AB elemen R2 kan gitu ya kalau kalau dari definisi tadi kan ya tapi elemen R1 itu artinya apa X kurang dari Y mungkin or atau ini kok A,B saya nulis ya X,Y ya kebiasaan ulangi saja ulangi ulangi harusnya X,Y kok A,B tadi biasanya A,B jadi ini ya oke ini artinya X koma Y elemen R1 atau X,Y pasan terus koma Y elemen R2 ini kan kalau union atau X,Y elemen R1 itu artinya X kurang dari Y atau kalau R2 berarti X lebih besar dari Y ya coba anda lihat kalau X lebih kurang dari Y atau X lebih besar dari Y itu kan artinya X dan Y bilangan yang beda kan bisa lebih kecil X bisa lebih besar dari Y tapi kan nggak ada sama dengannya berarti X tidak sama dengan Y berarti R1 R2 nanti itu bisa dibiliskan sebagai A,B kok A,B lagi X,Y 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 elemen ini tuh himpunan bilangan apa real ya ya himpunan bilangan real dimana X itu tidak sama dengan Y gitu itu tau yang pertama yang kedua apa ini kalau anda lihat disini ya ini jawabannya juga ada sih sebenarnya disini cuman prosesnya ini saya lihatkan aja oke sekarang R1 gabung kok gabung irisan oke R1 irisan R2 ya kalau kita punya X,Y elemen dari R1 R2 ini digabung ya kok digabung irisan artinya kan berarti X,Y equivalent ya equivalent dengan X,Y elemen R1 N nah kalau gini kan N X,Y elemen R2 terus nah X,Y elemen R1 kan artinya X kurang dari Y N R2 itu lebih besar dari Y oke kalau sebelumnya ini ini berlaku atau atau itu kan bisa salah satunya ya atau dua-duanya ini malah paling tidak bisa salah satunya ya ini kalau artinya bisa gini atau gini kalau ini dua-duanya harus berlaku nggak mungkin kan ada dua bilangan di mana X itu kurang dari Y dan juga berlaku X lebih besar dari Y jadi kan itu kan nggak mungkin sehingga ini adalah himpunan kosong ya sehingga R1 R2 R2 itu adalah himpunan eh himpunan kosong ya nggak usah gini banyak orang kurang ya ya himpunan kosong oke terus 3 apa R1 difference R2 R1 R2 ya nulisnya ya gini nggak apa-apa biar kita kompak aja ya kadang ada menuliskan minus ada yang gini ya kita ikut ya ada di sini aja ya R1 difference R2 ya artinya kalau saya gampang R minus R2 R1 minus R2 ya oke kalau A kok A lagi X sih kok ya sekarang ya tadi biasanya A,B X,Y itu elemen R1 difference R2 ya ini mulai ini ya coba perhatikan baik-baik ya saya juga bisa salah ya nanti berbeda kalau misalnya saya salah ya oke ini adalah X,Y elemen R1 dan X,Y bukan elemen R2 gitu kan ya kalau secara definisi ya artinya X,Y elemen R1 artinya X kurang dari Y ya dan nah ini kan negasinya negasi dari ini negasi dari lebih besar sama dengan itu apa ayo ayo negasi dari lebih besar sorry kok lebih besar sama dengan negasi dari lebih besar itu apa lebih kecil apa ya ada yang lebih tahu apa maksudnya ada yang lebih tepat negasi dari lebih besar lebih kecil kok nah kurang tepat negasi dari lebih besar lebih kecil sama dengan nah bukan dan tapi atau sama dengan ya jadi X kurang dari sama dengan kurang dari atau sama dengan bukan sama dengan atau sama dengan jadi bisa kurang dari bisa sama dengan kan negasi dari termasuk yang sama dengan kan negasinya dari ini bisa kurang dari bisa sama dengan atau istilah lainnya kurang dari atau sama dengan atau simpelnya ya kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan ya oke kalau ini irisan dengan X kurang dari jadi X kurang dari Y irisan X kurang dari sama dengan Y Apa hasilnya Hasilnya apa Ingat ya Ini irisan X lebih kecil dari Y Betul X kurang dari Y Kan ini irisan Kalau ini Atau ya nanti jadinya ini Kalau ini irisan kan yang ini Artinya bisa berlaku dua-duanya Berarti X kurang dari Y Alias Kita bisa mengatakan Bahwa ini ya Ini adalah sama dengan apa X kurang dari Y alias ini R Satu Oke empat Tadi ya Oh masih ada R2 min R1 R2 min R1 Oke kalau misal X, Y Elemen R2 R1 Ini saya nulisnya Saya biasa pakai min Tanda minus Gampang gambar ini Itu artinya Bahwa X, Y Itu elemen R2 Dan X, Y Bukan elemen R1 Bukan elemen R1 Artinya Atau equivalence ya Equivalence X, Y Elemen R2 Artinya X lebih besar dari Y X lebih besar dari Y Dan X, Y bukan elemen R1 Artinya Negasinya dari R1 Berarti negasinya kurang dari Berarti lebih besar Sama dengan kan Lebih besar atau sama dengan kan X lebih besar sama dengan Y Ini ya Nah Ini apa Hasil dari ini Ayo Apa hasilnya Yang berlaku dua-duanya berarti yang mana X lebih besar dari Y X lebih besar dari Y Yang lain mana nih Yang lain Ini tinggal ke warung Alias R2 Men R1 Ini sama dengan apa Kalau X lebih besar dari Y R2 Iya Masih ada enggak Wah masih ada R1 R1 Sor Itu kan Ladi apa ya Satu riset itu kan Berarti R1 Ya ini ajalah Langsung aja R1 Gabung Enggak cukup ya Atau ini di ini dulu Cukup enggak ya Ya udah cukup nih kayaknya R1 Gini kan Ini dikurangi dengan R1 R2 kan tadi gini ya Di gambar saya yang diagramkan Jadi kan artinya Gini Gini kan Ya dikurangi gini Jadi R1 Gini 1 R2 Tadi kan sudah ini Nah ini kan Artinya Ini ya X tidak sama dengan Y Jadi A Ini sebentar Ini kan kalau gini kan artinya X Y Cukup enggak ya E Alaman Makanya enggak cukup ya Mas di ini aja dulu Enggak cukup Ini di screenshot dulu Enggak cukup nanti Enggak screenshot dulu Sudah Sudah Petugas yang screenshot Atau yang lain Kalau Maria lagi Sudah Maria Sudah Sudah Oke Masih Saya Lanjut Saya Hapus yang Yang ini aja Enggak cukup Tadi soalnya Ini kan tadi Sama saja Dengan Jadi X Y Alaman R1 Sol Huh Susah Susah Hmm Nah Itu Akifah Dengan X Y Alaman Dari E Paling mudah Gini aja R1 Ini kan Kalau Dari Gambar Diagram V Ini kan Artinya X Komaj Apa Namanya Elemen R1 R2 Tetapi Tetapi S Komaj Bukan Elemen Dari R1 R2 Gitu kan Ya Nah Ini Coba Ini kan tadi Sudah R1 Irisan R2 Ini kan Gini ya R1 Kok Irisan Lagi Union Gabung Gabung Ini S Ini S Ini kan Artinya X Tidak Sama Dengan Y Kan Disini Tadi Sudah Dan R1 Gabung R2 Tadi Impunan Kosong Artinya Negasi Dari Impunan Kosong Negasi Dari Impunan Kosong Apa Negasi Dari Impunan Kosong Apa Ya Impunan Semesta Impunan Semestanya Apa Tadi A Cross B Kan Ya Ya Semestanya Diiriskan Dengan S Tidak Sama Dengan Y Pasti Nanti Hasilnya Ini Saya Gini Aja Dulu Ini Adalah Negasi Negasi Dari Impunan Kosong Semestanya Semestanya Adalah A Cross B Atau Gini Aja Saya Biar Ya Sudah Gap Apa Langsung A Cross B Gimana Ya Sudah A Cross B Ini Artinya Hasilnya Apa Kalau Diiriskan Dengan Semestanya Impunan A Irisan Dengan Semesta 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 A Irisan Dengan Semesta Hasilnya Apa Coba Impunan A Irisan Dengan Semesta Ayo Ini Irisan N Sama Sama Dengan Irisan N Nanti Hasilnya A Irisan Himpunan A Ini Himpunan A Tapi Kalau A Irisan Dengan Himpunan Kosong Hasilnya Ini Anda Harus Tahu Ini Kan Dari Lokmat SMP SMP Ini Enggak Ada Pasong Himpunan Kosong Kalau A Gabung Dengan Semesta Nanti Hasilnya Semesta Semesta Ya Gitu Kalau A Gabung Dengan Himpunan Kosong Hasilnya Himpunan A Ya Ini Anda Harus Tahu Dasar Dasar Ini Logika Bisa Ini Artinya Berarti Kalau Seperti Ini Hasilnya Apa Ini Hasilnya Apa Sama Jadi Ini Himpunan X Y Dimana X Tidak Sama Dengan Y Artinya Saya Singkat Aja Nulisnya Jadi X Tidak Sama Dengan Y Artinya Nanti R1 R2 Itu Sama Dengan Apa Itu Namanya Himpunan X Y Dimana X Itu Sebentar Saya ada yang Salah Ini R1 R2 Tadi Benar Ya Tidak Sama Dengan Y Ya Oke Betul Saya ada yang Salah Ini Ya Oke Dimana X Itu Tidak Sama Dengan Y X Kurang Dari Z Dan Ya Betul Oke Sekarang Coba Saya Cek dulu Ya Takutnya Saya Miss Disini Oh betul Ya Oke Betul Betul Ya Belum Lihat Ini Takutnya Saya Salah Kalau Tadi Yang Union Tidak Sama Dengan Berapa Oke Ya Ini Barat Kita Manjat Pohon Kita Sudah Manjat Lebih Tinggi Ya Kemana Butuh Perhatian Yang Lebih Ekstra Oke Lanjut Masih Ada Ini Apa Ini Contoh Lagi R1 Adalah Relasi Padar Didefinisikan Sebagai Berikut Oh Ini Teng Tadi Misalkan R pada Relasi Yang Diden Sebagai Berikut X Berrelasi Dengan Y Jika S Kurang Dari Y Tentukan Relasi Dari R Inverse Dan R Aksen Atau R Negasi Atau R Komplement Ya Oke Coba Saya Ke Yang Corat Corat Tadi Ya Ini Saya Pause Karena Sudah Di Screen Shot Tadi Oke Tadi X Berrelasi Tingannya Jika Jika Relasi Pada Impunan Real Jadi R Adalah Relasi Pada Impunan Real R itu Impunan Real Ya R Seperti Ini Terus Didefinisikan R Itu Adalah Apa Tadi AB Alemen Alemen Dari R Jika Hanya Jika Apa Tadi Oh Kok AB X Y Duh Sebiasaan AB C Saya Dari Tadi Contohnya AB Terus Jadi X Y Dimana S Kurang Dari Y X Kurang Dari Y Oke Dia Definisinya Kan Gitu Tentukan Relasi Yang Didefinisikan Oleh R Inverse Kadang Itu Hilang Ini Bursor Nya Harus Dipancing Oh Tadi R Inverse Ya Nomor Satu Adalah R Inverse Oke Eko AB Lagi Oke X Y X Y Itu Elemen R Inverse Gitu Ya Equivalent Dengan X Y Apa Itu Namanya Bukan X Y Jadi Kalau X Inverse Itu Kan Berarti Jadinya Apa Y X Kan Gitu Kan Ya Y X Oke Jadinya Gimana Apa Itu Namanya Jadinya Berarti Y Kurang Dari X Elemen Dari R Kan Gitu Nah Gitu Kan Ini Artinya Apa Itu Namanya Artinya Itu Y Kurang Dari X Karena Kan Dibalik Jadi Y Kurang Dari X Sehingga R Inverse Sama Sama Dengan Y X Dimana Y Itu Kurang Dari X Gitu Ya Apa Kalau Dibalik X Y Tapi X Lebih Besar Daripada Y Sama Saja Ya Tapi Kebalikannya Kalau Disini Ditulis Mau Dibalik Nanti X Juga Boleh Nah Mau Tulis X Juga Boleh Tapi Sebaliknya Jadi Bisa Saja Ditulis Seperti Ini Mau Ditulis Ini X Juga Gak Apa Tapi Ini Dibalik Jadi X Lebih Besar Dari Y Sama Saja Ini Sama Saja Ini Dibalik Gitu Kalau Inverse Itu Kalau Tadi X Y Berarti Maaf Ini Kalau Ya Tadi Urutannya Ada X Y Jadi Y X Jadinya Ini X Kurang Dari Y Jadi Y Kurang Dari X Gitu Tapi Kalau Dibalik X Dulu Jadi X Lebih Besar Dari Y Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Ya Rimpos Suka Simple Ini Oke Lanjut Apa Yang Apa Tadi R Aksen Komplemen Jadi A Eko A X Y Kebiasaan AP Ya Ini kan Ini kan Ekevalen Dengan Apa X Y Apa Itu Namanya Bukan Elemen Dari R Kan Kan Gitu Artinya Kalau Ini X Y Bukan Elemen Dari R Itu Berarti Negasi Dari Ini X Kurang Dari Y Negasinya Apa X Lebih Kecil Itu Negasinya Apa Tadi Ini kan Artinya Negasi Seperti Ini Negasinya Kurang Dari Y Itu Apa Atau Lebih Kecil Dari Y Itu Ayo Simple Sekali Tadi Sudah Di Ini Sudah Saya Tanyakan Dari Dijawab Dengan Benar Lebih Kecil Apa Itu Namanya Negasinya Apa Lebih Besar Sama Dan Bukan Lebih Besar Negasinya Tapi Lebih Besar Sama Dengan Ya Gitu Kan Kalau Inversenya Kalau Negasinya Jadi Nanti R Ini Artinya Himpunan Dari X Y Elemen Dari Himpunan Bilangan Real Dimana X X Itu Lebih Besar Sama Dengan Y Bentar Coba Saya Lihat Sebelum Eh Ya Betul Ya Sama Oke Terus Apalagi Ada Lagi Ini Contohnya Eh Masih Ada S S S Adalah Relasi Pada Yang Didewin S Itu Jika X Tidak Sama Dengan Y Ya Ya Ini Di screenshot Dulu Nanti Nggak Cukup Kalau Ada Pertanyaan Sampai Sini Sebelum Satu Latihan Lagi Kalau Dari Sliden Sudah 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 Segrinshot Untuk Yang lain Nggak harus Nari Sudah Belum Mau saya Hapus Ini Iya Sudah Pak Ya Oke Satu Latihan Lagi Seperti Kalau Ini 31 30 Masih Ada 32 Nggak Nggak Ini Latihannya Masih Ada 32 Saya Lihat Dulu Ya Halamannya Sampai 33 Masih Ada Ini Ya Oke Saya Percepat Ya Saya Kalau Anda Cuma Lihat Yang Diselit Saya Saya Hantar Anda Nggak Paham Jadi Saya Sampaikan Coret-coretnya Ya Oke S adalah Relasi Pada R Oke Saya Tulis Dulu S S Adalah Relasi Pada R R Itu Impunan Bilangan Real Dimana S Itu Didefinisikan A A A S Y S S S S S Y Oke Jadi Dia S Y Element Dari R Jika Hanya Jika X Tidak S 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 As Tentukan Relasi S Inverse Tentukan Relasi S Inverse Nah Gimana Tolong Perhatikan ya Walaupun Saya Bisa S Buat Anda Latihan Tapi Nanti Waktunya Tidak Cukup Jadi bisa saja mengerjakan, tapi tolong perhatikan nanti anda latihannya lewat kuis-kuis yang ada itu ya oke S-inverse jadinya gimana, kalau inverse itu sebenarnya cuma dibalik gitu ya jadi ini yang pertama, inverse itu berarti cuma dibalik saja, jadi A kok A lagi, X-Y ya bisa kebiasaan A, B tadi contohnya oke, elemen S-inverse itu adalah asingannya, jika apa itu namanya ya ini sama saja dengan ini Y, X gitu ya apa itu namanya ini nanti dibalik jadi berarti Y tidak sama dengan X, jadi balik sebenarnya Y tidak sama dengan X tapi sebenarnya komutatif, X tidak sama dengan Y maupun Y tidak sama dengan X, sama saja jadi S-inverse itu juga sama saja mau anda tulis gini juga nggak apa-apa ya sama saja atau S-inverse ya sama dengan S, sama saja gitu karena X tidak sama dengan Y oke, nanti kalau inversenya kan Y tidak sama dengan X sama saja kan itu maksudnya ya oke kemudian apa tadi ya apa pertanyaan kedua S komplement oke S komplement X, Y elemen dari S komplement itu ekivalen dengan S, Y bukan elemen dari S oke ini sebenarnya mau saya tambahin gini biar ini ya biar anda jelas ya nanti Y, X itu elemen dari S gitu ya jadi ini dimasukkan Y, X ini elemen dari S kan Y tidak sama dengan X jadinya oke maksudnya gitu ya lanjut biar gampang oke sekarang kembali lagi disini S komplement S, Y elemen S komplement S, Y bukan elemen dari S oke berarti kalau gitu S, Y bukan elemen dari S S adalah X tidak sama dengan Y artinya kalau komplement dari S tidak sama dengan Y itu apa negasi dari X tidak sama dengan Y apa X sama dengan Y gampang sekali kan ini gampang kok gak usah dibuat ini simpel ini X sama dengan Y sehingga S komplement itu adalah S, Y alami dari kemungkinan bilangan real dimana X sama dengan Y gitu atau bisa juga dituliskan gimana saya menuliskan gini boleh gak X koma X ya bisa saja bisa saja langsung impunannya koma X ya ini bilangan yang sama kalau dituliskan ini juga boleh mau gini juga boleh ya sabar aja kan nanti koma X kan isinya dimana X itu ilmuwan bilangan real silakan kalau mau di screenshot kalau sudah bilang ya ya sudah sudah belum halo coba yang lain bisa screenshot kalau Pak Ria gak bisa sudah pak sudah pak kalau sudah bilang aja saya mau saya hapus oke ini kan tadi sudah ya ini ya oke sekarang ini misalkan R adalah relasi pada Z jadi timpunan bilangan bulat ya yang diberikan sebagai berikut X R Jika hanya jika X kurang dari sama dengan Y tentukan relasi sama saja ya tadi ya jika hanya jika X kurang dari sama dengan Y oke R atau apa tadi R ya R didefinisikan didefinisikan pada pada apa himpunan yang gimana yang yang sekitulah Z ini ya oke terus Z itu ekor Z Z R adalah apa X atau AB O X Y X Y ini dimana ini elemen dari Z Z ya terus apa tadi X kurang dari sama dengan Y X kurang dari sama dengan Y nah gitu kan ya nah terus disuruh cari apa R inverse 1 R inverse ya balikannya aja simple kayak tadi ya jadi A elemen Eko A lagi X Y X Y elemen R inverse itu ekivalen dengan Y koma X elemen dari R gitu kan artinya Y kurang dari sama dengan X yowes R inverse itu sama dengan X koma Y eh masih eh elemen dari itu Z dimana Y kurang dari sama dengan X itu ya eh X lebih besar sama dengan Y ya sama saja sih kalau ditulis X nya lebih dulu ya X lebih besar sama dengan Y gitu ya kebalikannya aja disini ini arahnya dibalik aja kalau inversi itu kalau komplement komplement koma H itu X koma Y elemen R oke jika hanya jika X Y itu bukan elemen dari R alias apa negasi dari kurang dari sama dengan apa negasinya apa besar pak besar artinya nanti R komplement itu adalah himpunan dari pasangan terwurut X yang merupakan elemen dari himpunan Z Z himpunan bilan asli dimana berlaku X lebih besar dari Y kok harus saya pisah-pisah ini padahal sebentar saya lihat dulu disini jenjen saya salah ya itu betul betul X lebih besar dari Y ya sama ya silahkan kalau mau di-screenshot sudah pak oke sip oke saya kira itu materinya ya materi terakhirnya ini cuma ada teorema ini aja halaman 33 ya dimana domain dari ini untuk yang inverse ya domain dari R inverse itu adalah range dari R jadi inverse itu hanya mengubah arah ya kalau misal ini R ini adalah dari A ke B ya maka R inverse itu adalah nanti itu dari B ke A gitu ya jadi kalau disini nanti adalah ada geram panah ada lagi ini ini A ini B ini kan domainnya di A ini kan jadi ini kan ini jadi dari B ini ke A gitu ya sehingga domain dari R inverse itu menjadi range dari R range dari R nya kan B gitu ya kemudian range dari R inverse ini kan A ini sama dengan domain dari R gitu ya R inverse merupakan relasi dari B ke A nah ini ya R inverse di inverse kan ya ketemu R lagi gitu R inverse kemudian ini dibalik lagi di inverse kan lagi dibalik ya kembali lagi ke sini kan gitu R subset apa itu namanya S ini misal ada dua himpunan ya R dan S dimana R itu adalah subset dari S ya kalau R nya itu subset dari S maka R inverse itu adalah subset dari S inverse itu ya kalau subset tau ya Anda ya ya jadi jika jangan hanya jika ya jika R itu subset dari S jika hanya jika R inverse itu subset dari S inverse dikelak ini maka berlaku ini kalau ini juga masih akan berlaku ini oke gitu ya itu slide terakhir untuk pertemuan kali ini jangan lupa terakhir terakhir